Intro Tiga Jenderal Polri dan TNI meliputi Pangdam 5 Brawijaya, Kapolda Jawa Timur dan Asisten Operasi Polri melihat secara langsung simulasi penyelamatan penumpang kapal oleh tim gabungan. Integrasi rescue team digagas oleh Kasap Pol Air Polres Banyuwangi AKP Subandi dengan gabungan dari anggota kepolisian TNIAL, Basarnas, Kesehatan Pelabuhan, Sabandar Pelabuhan ASDP Ketapang dan Polisi Militer Angkatan Darat Banyuwangi. Di hadapan para jenderal, skema simulasi dilakukan dengan terdapat dua korban penumpang kapal terjatuh ke laut. Tim pun secara sigap langsung melakukan penyelamatan bersama empat kapal yakni satu milik Pol Air, dua milik TNIAL dan satu milik Basarnas. Mereka dibagi tugas masing-masing guna menjalankan misi penyelaman dua penumpang kapal tersebut. Tak sampai satu jam akhirnya kedua penumpang dapat diselamatkan dalam kondisi satu pingsan dan satu selamat. Hasilnya simulasi penyelamatan ini mendapat respon positif dari para jenderal, salah satunya Kapolda Jawa Timur, Irjen Mahfud Arifin. Saya dengan Pak Endam dan Pak Asop, bagaimana kecekatan daripada anggota menghadapi kalau ada korban jatuh, telakan penyebrangan, pasti sudah terlatih. Dan ini sinergitas, ada polisinya, ada angkatan lautnya, ada pasarnasnya, semuanya. Ada TNI kan tadi? Nah ini menggambarkan kita bau-membau untuk bisa menjaga dan melayani masyarakat dalam rangka perayakan Natal. Tim integrasi rescue tim selalu siaga 1x24 jam dan siap dibutuhkan setiap saat jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti kecelakaan di perairan Selat Bali. Tim Liputan Banyuwangi TV melaporkan. Selamat menikmati.